Yo, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang schizofrenia. Nah, schizofrenia itu adalah suatu gangguan psikiatrik yang ditandai dengan adanya perubahan pada persepsi, pikiran, afek, dan juga perilaku seseorang. Dan secara gasiris besar schizofrenia itu dibagi menjadi dua kompok. Ada gejala yang positif dan juga ada gejala yang negatif. Gejala negatif kayak gimana sih? Apa yang disebut gejala negatif? Itu gejala yang bisa dikatakan orang itu sangat apatis, miskin pembicaraan, dan ekspresinya, emosinya tumpul kayak gitu. Terus sikap dan pola pikiran masyarakat terhadap penelitian gangguan jiwa itu banyak yang salah. Banyak malah menjauhkan atau membiarkan begitu saja. Itu yang harus diperbaiki. Terus penanganan schizofrenia ini itu harus secara kompresif dengan obat. Tidak saja itu tidak bisa menyembuhkan orang schizofren, tapi juga harus ada dukungan dari keluarga. Makanya kita sebagai dokter harus, kalau misalnya menyembuhkan untuk schizofrenia ini, harus edukasi juga kepada pihak keluarga, dan juga terutama orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Dan kedekatan petugas dan pelayanan kesehatan yang harus di follow up terus menerus untuk schizofrenia ini. Nah, gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini dibagi menjadi dua. Itu ada gangguan mental organik dan juga gangguan psikotik fungsional. Nah, yang kita akan bahas itu adalah yang gangguan psikotik fungsional. Itu adalah schizofrenia. Nanti untuk gangguan mental organik dan yang lainnya selain schizofrenia, seperti kearah yang schizofrenia afektif, yang ada disertai dengan ansietasnya, atau dengan depresi, nanti akan dijelaskan oleh Haidir. Nah, di sini schizofrenia berasal dari bahasa Yunani, schizofrenia yang artinya itu terpisah atau pecah, dan tren yang artinya itu jiwa. Pada schizofrenia terjadi pecahnya atau ketidakserasian antara afeksi, kognitif, dan juga perilaku. Di sini, menurut saya rekaman PPDIGJ, jadi kriteria diagnosis dari schizofrenia ini harus sedikitnya ada satu gejala berikut, atau juga bisa lebih. Seperti yang pertama, gangguan isi pikiran. Yaitu tough echo yang tadi akan dijelaskan, tough insertion, ada yang masuk dalam pikirannya, atau withdrawal, tough broadcasting, ada yang tersiar dari pikirannya, itu yang dirasakan orang-orang yang schizofrenia. Terus juga dari wahan, dilusi of control, seperti dilusi of passivity yang mengendalikan seorang tersebut, ataupun ada yang dari jauh juga mengendalikan orang tersebut. Persepsinya itu menjadi salah persepsi. Terus, ada juga halusinasi auditorik, halusinasi-halusinasi. Jadi, di sini itu dapat mendengar yang orang lain tidak bisa mendengarnya. Terus, wahan-wahan aneh, ataupun wahan-wahan yang menetap, itu seperti misalnya wahan dikendalikan, wahan dipengaruhi, wahan taberdaya itu menetap harus lebih dari satu bulan atau lebih. Lanjut lagi, disertai juga gejala-gejala lainnya, itu sedikit dua gejala di bawah ini. Tadi kan gejala ini sama gejala dua di bawah ini. Itu seperti halusinasi yang menetap dan panca indera mana saja yang menetap. Dan harus pikiran yang terputus atau yang mengalami sisipan, terus atau inkoherensi atau pembicaraan tak relevan, maksudnya itu. Terus yang ketiga, perilaku katotonik. Itu seperti gaduh, gelisah, mematung, itu katotonia. Atau fleksibilitas serba dan negatif-nya. Seperti itu. Terus juga gejala-gejala negatif yang tadi sudah sempat disinggung, gejala seperti apatis, emosinya tumpul, kayak gitu. Gejala-gejala tersebut langsung selama kurang waktu satu bulan atau lebih. Jadi untuk diagnosis hisofreni ini lebih sama dengan satu bulan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan. Terus ada suatu perubahan yang konsisten dan bermakna dalam itu keseluruhan dari beberapa aspek perilaku pribadi seseorang tersebut yang menghidap penyakit sejujofren. Nah, apa sih? Psikotik akut. Nah, psikotik akut itu itu durasi gejalanya itu kurang dari dua minggu. Sama hampir, sama dari gejala segi jofren. Nah, di sini segi jofrennya, yang onsetnya kurang dari dua minggu, terdapat gejala segi jofren psikotik akut. Terus juga ada diagnosis selainnya seperti polimorfik, psikotik akut tanpa gejala seseorang yang onsetnya juga sama. Dan beberapa jenis halusinasi waham juga ada di sini. Jadi, kalau misalnya durasinya gejalanya kurang dari dua minggu, itu lebih kita diagnosisnya psikotik akut. Untuk soal OKMPPD sih, paling nggak ditanya dari diagnosis psikotik akutnya ya, paling pilihannya itu kalau nggak segi jofren atau segi jofren kayak gitu. Ini bisa dibaca juga, diagnosis lainnya seperti mau memori psikotik akut dengan gejala segi jofren dan psikotik akut lainnya dengan predorman waham. Itu berarti ada waham yang menetapnya yang lebih dari tiga bulan. Tapi untuk gejala-gejala onsetnya sendiri, itu kurang dari dua minggu. Nah, ini klasifikasi dari segi jofren. Itu ada segi jofren paranoid. Dan ada presi pasca segi jofren, segi jofren residual, simplek, dan lain-lainnya. Nah, ini nih yang kita harus ketahui dari klasifikasi segi jofren. Nah, di sini segi jofren paranoid itu jadi halusinasi waham yang mengancam penderita atau seperti dikejar, dibicarakan, dikendalikan, lebih keketakutan dari si pasiennya sendiri untuk yang paranoid. Nah, kalau misalnya jadi soalnya ada gejala-gejalannya itu lebih seperti si penderitanya sendiri lebih keketakutan atau lebih mencurigai seseorang, itu berarti ke arah yang paranoid. terus untuk segi jofren berikutnya yang katatonik. Yang katatonik itu berarti yang menonjol gejala negatifnya seperti katatonik yang tadi yang sudah jelaskan, gejala-gejala katatonik. Ya, ada negatifisme, fleksibel, dan juga rigiditas. Yang di mana di sini katatonik itu seperti yang menonjolnya itu kalau di soal UMPPD itu orangnya itu seperti mematung. Kayak gitu. Terus, skizofren, hebefrenik. Atau di sini perilaku yang tak bertanggung jawab, afektif sangkal, sesuai cekikikan atau menyelingai, serta ungkapan yang diulang-ulang. Nah, untuk yang hebefrenik ini, jadi ekspresinya afektifnya itu tumpul atau tidak serasi. Dan salah satunya perilaku yang tak ada tujuannya, terus waham atau halusinasinya itu tidak menonjol kalau misalnya di hebefrenik. Sering banget, mungkin ada masukan juga dari yang lainnya, kalau misalnya ada sering-sering ilmu lainnya. Jadi hebefrenik ini tuh yang saya sering temen di soal-soal itu lebih kayak orangnya itu kayak gak aku urus gitu. Gak mau mandi, segala macem. Itu yang mengarah-ngarah ke sana berarti yang skizofren, hebefrenik. Kalau misalnya skizofrenik yang tak terperinci, berarti menuhi kriteria skizofren namun tidak menuhi kriteria tiga tipe skizofren yang di atas tadi. Paranoid, katatonik, hebefrenik. Tidak termasuk itu. Berarti yang tak terperinci. Kalau depresi pas kalah skizofren berarti kan udah jelas kan ya ada kata depresinya. Berarti sebelumnya ada riwayat dia itu dia itu mengalami ada suatu kejadian membuat dia itu depresi dan dan yang dimana di sini itu setelah mengidap penyakit atau gejala-gejala skizofren. Jadi depresinya itu setelah satu tahun menerita skizofren di sini. namun gejala skizofrennya kalau misalnya depresi pas kalah skizofren ini tidak menonjol untuk gejala skizofreniannya. Terus skizofrenia residual itu gejala negatif setelah satu tahun menerita skizofren dan skizofren simplex yang seperti pada residual namun tidak didahuli diagnosis skizofren. jadi tanpa ada riwayat waham dan halusi yang jelas. Itu sih singkatnya ya. Di sini penyakit penyakit laksanaannya langsung aja penyakit laksanaannya penyakitasi skizofren perlu ditata laksana secara integrasi baik dari aspek psikomakologis terapis somatik dan aspek psikososial. Dan penyakitasi skizofren merupakan seseorang dengan sifat individual memiliki keluarga dan sosial yang berbeda-beda sehingga menimbulkan gangguan bersifat kompleks karena itu perlu penanganan dari berapa terapi. jadi enggak hanya orangnya saja penderitanya tapi dari sosialnya juga keluarganya dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Nah, medikamentosanya di sini ada anti-psikotik generasi pertama dan juga anti-psikotik generasi kedua. Untuk obat psikotik generasi pertamanya di sini seperti venotiazin itu nama generiknya ada chlorpherazine dan juga perperazine rifuloperazine dan disini nama dagangnya yang kita sering kenal itu chlorpheromazine atau kalau misalnya yang chlorpheromazine ya yang di mana sini tabletnya sendiri 25 sampai 100 mg dosisnya 150 mg per hari 50 sampai 100 mg 5 mg ini contoh yang venotiazine haloperidol yang sering kita berikan untuk yang anti-psikotik yaitu di sini golongannya ini masuk ke butyropenon nama dagangnya tetap haloperidol dan ada nama dagang lainnya juga sampai 1,5 sampai 5 mg nama generik itu adalah haloperidol dan golongannya sendiri butyropenon yang sedihannya itu tabletnya 0,5 sampai 5 mg dengan dosis 5-15 mg per harinya nah ini sih yang sering kita berikan terus untuk generasi pertama lainnya selain haroperidol itu pimozit ya gak berisik yaitu dosisnya 2-10 mg per harinya nah untuk mekanisme kerja dari anti-psikotik generasi pertama itu itu memberikan efek anti-psikotik dengan jalan menurunkan aktivitas dari dopaminnya ditekan aktivitas dari dopaminnya agar tidak berlebihan jadi untuk menggunakan aktivitas dari dopaminnya terus obat anti-psikotik generasi pertama juga dapat menghambat aktivitas dopamin yang diinduksi oleh amfetamin jadi konserannya dikomponasi sama amfetamin jadi untuk itu juga positifnya terus perilaku serotetik yang dimediasi oleh penggunaan dopamin dapat berkurang dengan pemberian APGJ satu ini banyak kali lebih merekombinasikan penggunaan APG2 ada dua pengecualian yang pertama pada pasien yang sudah mengalami perbaikan atau pengajuan yang pesat menggunakan anti-psikotik konvensional tanpa efek samping yang berarti yang kedua bila pasien mengalami kesulitan minum pil secara reguler diberikan anti-psikotik long-acting dengan interval 2-4 minggu nah ini nah sekarang yang obat anti-psikotik generasi kedua seperti misalnya golongan benzamit spirit yang dimana disini dosisnya 3-6 mg bisa dibaca nih ada bebenzodiazepine seperti nama generiknya klozapine itu dosisnya 25-100 mg dan juga ada golongan benzodiazol seperti nama generiknya resperidon yang sering kita dengar juga untuk generasi kedua ini seringnya yang resperidon ini dosisnya 2-6 mg per hari selain resperidon juga ada Aripirazol yang 10-15 mg nah cara penggunaan anti-psikotik ini itu jenis obat anti-psikotik ini mempertimbangkan gejala psikotisnya soalnya kalau misalnya kita berbicara obat anti-psikotik kan berarti kan ada efek samping dari obat yang mengganggu dari si penderitanya jadi apabila dalam rewet menggunakan obat anti-psikotik sebelumnya jenis obat anti-psikotiknya tertentu sudah terbukti efektif maka bisa dilanjutkan dan ditolerin dengan baik efek sampingnya dapat dipilih kembali untuk pemakaian yang sekarang kayak gitu tapi kalau misalnya udah ada efek samping yang apa efek ntar kita jelasin tentang efek sampingnya kalau efek sampingnya sudah berlebihan maka diganti obatnya dengan golongan yang lain kayak gitu nah disini efek samping dari obat-obat anti-psikotik itu yang tadi sudah sempat disinggung oleh Tami juga itu seperti efek sampingnya di stonnya akut itu terutama gejalanya itu kekakuan pada otot wajah leher lidah dan ekstra okular jadi penangannya sendiri itu diberikan defend hydramid dan juga acetylcholine dan efek samping lainnya kan khasnya kan seringnya kan menyebabkan di stoni akut ada juga akat isia yang menyebabkan orangnya itu risah gugup keinginan untuk tetap bergerak sulit tidur nah makanya ini juga jadi khas banget sama orang-orang yang skizofren ini itu orang-orang jadi aktivitas sehari-harinya itu jadi sulit tidur jadi merasa udah cukup aja beda sama manik ya kalau manik itu dia tuh sulit tidur sulit tidur nanti mungkin dilahaskan sama Heidir ya sulit tidur tapi merasa paginya itu masih biasa-biasa aja sementara kalau misalnya gak masalah dengan sulit tidurnya tapi kalau misalnya si Zofren sulit tidur tapi juga mengganggu keseharian dia sehari-hari jadi mudah nantung nanti di hari berikutnya segala macem penanganannya antagonis receptor adrenyaji atau propanol terus antikolin aja juga diberikan untuk penangannya akartisia ini terus juga ada bisa menyebabkan syndrome Parkinson jadi gaya berjalannya menjadi mungkuk yang ngejala-ngejala Parkinson lah ya dilangan airan lengan tremor rigiditas nah dibelikannya ini trihexil venidil benzotroin sulfas atropin dan juga defehidramin nah efek samping lainnya seperti tardif dyskinesia itu penanganannya penghentian obat segera obat kalau misalnya menyebabkan adanya gejala-gejala dari tardif dyskinesia ini harus di-stop obatnya langsung diganti dengan obat lainnya terus neurotik malignan sindrom juga bisa seperti demam takipna takikardi jadi penumbuhan sama juga sama tardif dyskinesia penghentian obat harus segera dan pemberian dendrolin atau bromocriptopin misalnya diberikan untuk yang neurotik malignan kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut nah disini perawatan rumah sakit indikasi utama perawatan rumah sakit adalah untuk tujuannya diagnostik menstabilkan medikasi dan keamanan pasang karena gagasan bunuh diri atau atau inginan untuk membunuh pelaku yang sangat kacau termasuk ketidakmampuan menuhi kebutuhan dasar sehari-hari jadi keganggu untuk pelamakannya mandinya istirahatnya dan lain-lain jadi ini salah satu indikasi untuk dibawa ke rumah sakit ingat ya kalau skizofren itu lebih sama dengan satu bulan jadi untuk diagnostik juga itu juga diperlukan untuk kedepannya kalau misalnya emang pasiennya itu gejalanya itu kurang dari satu bulan nah kesimpulannya disini skizofren merupakan gangguan psikotik berat yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran emosi perilaku atau pikiran dan berbagai pemikiran tidak saling berhubungan secara logis yang kita dipikirin mungkin pikiran mereka itu yang orang-orang skizofren itu bahwa apa yang dia pikirin itu adalah benar sesuai dengan kenyataan tapi kalau misalnya pasti kita juga paham kalau misalnya kita sudah yang sudah lewat jiwa kan tahu kan ya kalau misalnya kita anonesis orang skizofren itu wah ini tuh nggak logis kayak gitu jadi berbeda sama pikiran orang yang normal makanya kalau misalnya orang yang susah diajak ngobrol atau susah nggak nyambung itulah diagnosisnya kayak gitu malah kita mencari itunya kalau misalnya kita sedang anonesis kepada orang-orang yang gangguan jiwa kayak gitu pas dia mengalami persepsi atau perhatian yang keliru efek yang datar atau tidak sesuai dengan berbagai gangguan aktivitas motorik yang aneh kayak gitu penanganan nasib akan harus dilakukan secara kompresif selain melalui obat-obatan juga dibutuhkan pengobatan psikoterapi dari warga dan juga dari mikroansi dari sosialnya kayak gitu yang bisa saya yang bisa saya sampaikan penelitian mohon maaf jika ingin ditambahkan silahkan dan jika ingin ditanyakan maka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih